Niat membunuh terlontar. Bagus, karena kamu masih hidup, benda ini milikku. Mata Leili Tian segera berubah menjadi kegembiraan. Dia menghentakkan kaki kanannya pada pedang dewa petir, dan kilat yang mengerikan menyebar. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di tempat, bersiul ke arah Zwa Wen. Mata Zwa Wen tampak tenang saat ia terus merangsang anak panah tersebut. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi nadinaga di dunia luar sebagai sumbernya, menyebabkan niat membunuh anak panah tersebut mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leili Tian sedikit mengernyit, dia juga bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari anak panah Hou Yi, dan itu bahkan memengaruhi gerakannya. Namun, dia adalah dewa penciptaan tingkat menengah, dan dia juga memiliki senjata suci tingkat genesis seperti pedang dewa petir. Meskipun niat membunuhnya sangat mengerikan, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Zwa Wen juga merasakan tindakan Leili Tian, dan dia tahu bahwa niat membunuh dari anak panah itu tidak terlalu memengaruhinya. Ini adalah pertama kalinya Zwa Wen melepaskan panah dewa Hou Yi, namun seseorang tidak terlalu terpengaruh oleh niat membunuhnya. Dia tahu bahwa ini karena kesenjangan antara dirinya dan Leili Tian terlalu besar. Memikirkan hal ini, Zwa Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan busur kayu yang tampak biasa dari dunia luar. Kemudian, dia meletakkan panah ilahi Hou Yi pada tali busur dan menariknya perlahan-lahan. Puci Zwa Wen hanya menarik tali busur sedikit, tetapi niat membunuh dari anak panah dewa Hou Yi langsung berlipat ganda. Zwa Wen dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri, dan dia langsung menderita luka dalam. Terlebih lagi, tali busur dari busur kayu itu sangat berat. Zwa Wen hanya menarik tali busurnya sedikit, dan dia sudah terengah-engah. Perlu diketahui bahwa ia mengolah tubuh suci pangu, dan bahkan ia merasa sangat sulit untuk menarik tali busur. Ini menunjukkan betapa luar biasanya busur dewa Hou Yi. Leili Tian juga merasakan niat membunuh yang berlipat ganda, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, niat membunuh di matanya segera menjadi lebih menakutkan dan tajam. Dia tahu bahwa busur dewa dan anak panah dewa di tangan pemuda itu bukanlah benda biasa. Bahkan pedang dewa petirnya tidak dapat melepaskan niat membunuh yang mengerikan seperti itu. Dia tahu bahwa ini pasti harta karun yang tingkatnya lebih tinggi daripada artefak dewa genesis. Dia harus mendapatkan barang ini, dan sekarang dia tidak sabar untuk membunuh anak ini dan mengambil harta karun ini. Zwa Wen berdiri di atas roda ruang waktu dan dengan cepat mundur, nyaris menghindari serangan kilat Leili Tian. Tangan kanannya perlahan ingin menarik tali busur lagi. Zwa Wen mengerahkan segenap tenaganya, urat-urat di lengannya menonjol, dan wajahnya tampak sangat ganas. Akhirnya, tali busur ditarik sedikit lagi, dan niat membunuh dari panah busur ilahi Hou Yi pun muncul beberapa kali saat ini. Niat membunuh yang mengerikan itu seakan nyata, menyegel ruang di sekitarnya, dan membentuk seekor naga besar. Naga yang memiliki niat membunuh, naga pembunuh, naga dunia, studio, serangan Leili Tian. Wajah Leili Tian sedikit jelek. Niat membunuh yang meletus dari panah Dewa Hou Yi membuatnya merasa tidak nyaman dan takut. Ia tidak ragu bahwa jika anak panah itu ditembakkan, sekalipun ia dapat menangkisnya, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Aku harus membunuh anak ini sebelum anak panah ini ditembakkan. Wajah Leili Tian tampak garang. Dengan lompatan, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang Dewa Petir membuka jalan di depannya, nyaris menembus niat membunuh mengerikan sang naga, dia dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Zua Wen. Buka lagi. Mata Zua Wen memerah saat dia sekali lagi menggambar busur. Urat-urat di lengannya pecah, dan kabut darah menyebar, memancarkan bau yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, niat membunuh meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Niat membunuh membentuk sepuluh niat membunuh besar dari naga, yang meraung dan langsung mengelilingi Leili Tian di depannya. Pada saat ini, ekspresi Leili Tian akhirnya berubah. Sekarang panah ilahi Hou Yi telah meletus dengan niat membunuh, dia benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, niat membunuh telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu terlalu mengerikan. Leili Tian menatap Zua Wen yang bergerak cepat di depannya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendekati Zua Wen, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa menit. Namun sekarang, niat membunuh panah dewa Hou Yi di tangan Zua Wen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan bisa meledak kapan saja. Leili Tian berniat mundur. Mundur. Leili Tian bahkan tidak berpikir saat dia segera mendesak pedang dewa petir untuk mundur. Dia tidak berani menerima anak panah ini dari Zua Wen. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan terluka parah dan ada risiko kematian. Terlebih lagi, dia juga menyadari bahwa Zua Wen telah membayar harga yang sangat mahal untuk menembakkan anak panah ini. Selama dia bisa menghindari anak panah ini, anak ini tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, dia akan membunuh anak ini dan kemudian mendapatkan monster yang kuat ini. Ketika Zua Wen melihat Leili Tian tidak maju dan malah mundur, dia tahu bahwa Leili Tian mulai merasa takut. Mata Zua Wen merah tak tertandingi. Dia sama sekali mengabaikan tangannya dan dengan paksa menarik tali busur sekali lagi. Pada saat ini, Zua Wen telah menarik tali busur hingga sepertiga dari busurnya. Niat membunuh dari panah Dewa Hou Yi telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Suara mendesing. Pada saat ini, Zua Wen juga telah mencapai batasnya. Meskipun ia memiliki tubuh suci pangu, ia tidak dapat menahan kekuatan tarikan mengerikan dari busur ilahi Hou Yi. Begitu dia melepaskan tali busur, tangannya meledak menjadi dua awan kabut darah. Zua Wen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan tak berdarah. Seluruh tubuhnya hampir amruk karena dia tak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Untungnya, kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat. Saat ia pingsan, ia juga terus pulih. Akibatnya, tubuh Zua Wen bola bali antara kolaps dan pemulihan. Pada akhirnya, ia nyaris tidak berhasil mencegah tubuhnya kolaps total. Panah darah itu melesat di langit. Niat membunuh itu seakan menembus langit dan mengunci erat Leili Tian yang terus-menerus mundur. Leili Tian juga merasakan panah darah yang melesat ke arahnya, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Pada saat ini, niat membunuh yang dibawa oleh panah darah itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat menahannya. Namun, panah darah itu telah menguncinya dengan kuat. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu akan sulit. Segel petir. Leili Tian meraung. Pedang dewa petir di tangannya tiba-tiba meledak. Petir yang mengerikan memenuhi langit. Kemudian, baut petir ini mengembun menjadi penjara petir yang tidak bisa dihancurkan, ingin menjebak panah darah yang terbang melintasi langit. Sayangnya, segel petir itu hanya mampu menahan panah darah itu untuk beberapa saat sebelum panah darah itu menembusnya dan menghilang menjadi percikan-percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Leili Tian terus mundur, keringat dingin menetes di dahinya. Dia menata panah darah yang terbang ke arahnya. Dalam sekejap, pedang dewa petir di tangannya menebas ratusan ribu pedang. Cahaya pedang yang pekat itu seperti dinding pedang yang sangat tebal yang menghalangi panah darah itu. Ledakan. Akan tetapi, yang tidak diduga Leili Tian adalah, dinding yang dibentuk oleh cahaya pedang itu tidak dapat menghalangi bahkan untuk sesat, dan malah tertusuk oleh panah darah. Leili Tian meraung. Dia tahu bahwa terus mundur bukanlah solusi. Dia melangkah maju dan menggenggam pedang dewa petir di tangannya rat-rat. Saat pedang dewa petir bertabrakan dengan anak panah darah, gelombang udara tak terlihat menyebar. Puluhan miliar kilometer ruang di sekitarnya tampak bergetar. Kaca. Pedang dewa petir benar-benar hancur berkeping-keping. Leili Tian dengan panik membakar esensi darahnya untuk mencegah pedang dewa petir hancur total. 2802. Kematian Leili Tian. Leili Tian terus mundur sambil membakar esensi darahnya dengan putus asa. Pedang dewa petir di tangannya dengan cepat menebas, ingin menggunakan ini untuk menghentikan panah darah yang mengerikan itu agar tidak melesat. Akan tetapi, saat Leili Tian terus mundur, semakin besar keputus asaan yang dirasakannya dalam hatinya. Hal ini karena ia menyadari bahwa niat membunuh dari panah darah itu semakin lama semakin mengerikan, hampir menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mengendalikan setiap meridian di tubuhnya, setiap inci daging dan darahnya, menyebabkan semua darah di tubuhnya bergetar ketakutan. Bayangan kematian semakin membesar di dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, bahwa dia tidak bisa menghalangi panah darah ini. Zua Wen, aku adalah penguasa taman dewa petir. Jika kau memerintahkan panah darah ini untuk berhenti, aku tidak akan peduli padamu tentang dendam masa lalu kita. Leili Tian berteriak keras, dan berkata kepada Zua Wen. Suaranya penuh penyesalan dan memohon belas kasihan, tetapi sikapnya masih pantang menyerah dan angkuh. Zua Wen saat ini sedang terluka parah, dia duduk bersila di atas meteorit, menatap dingin ke arah Leili Tian yang tengah memohon belas kasihan, acuh tak acuh. Zua Wen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan untuk menghentikan panah darah ini? Selama kau mengatakannya, aku pasti akan memuaskanmu. Melihat Zua Wen bersikap acuh tak acuh, hati Leili Tian pun dipenuhi rasa cemas, dan dia pun buru-buru berteriak. Aku hanya ingin kamu mati. Zua Wen menjawab dengan dingin, lalu memejamkan mata dan terus memulihkan diri. Tidak peduli seberapa keras Leili Tian memohon belas kasihan, Zua Wen mengabaikannya begitu saja. Setelah mundur puluhan juta mil, pikiran Leili Tian pun terkuras abis. Dengan suara ledakan, pedang dewa petir di tangannya pun hancur total, dan Leili Tian pun menjadi sangat lemah karena telah membakar terlalu banyak sari pati darah. Zua Wen, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Leili Tian meraung saat panah darah menembus dadanya. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti penggiling daging saat meledak dari dalam tubuh Leili Tian. Segera setelah itu, seluruh tubuh Leili Tian berubah menjadi kabut berdarah, dan dia tidak bisa mati lagi. Zua Wen membuka matanya dan perlahan-lahan mengamati mayat Leili Tian. Ia menemukan bahwa Leili Tian telah sepenuhnya musnah, dan bahkan dunia kecil di tubuhnya telah runtuh. Segala sesuatu di dalamnya telah musnah. Zua Wen merasa kasihan, tetapi Xiao Hei tiba-tiba terbang keluar dari dunia besar. Xiao Hei, ada apa? Zua Wen menatap Xiao Hei dengan heran. Bocah, kekuatan panah darahmu terlalu mengerikan, bukan. Itu benar-benar menghancurkan pedang dewa petir di tangan Leili Tian. Ini adalah artefak ilahi genesis, itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuanku. Selagi Xiao Hei berbicara, dia bergegas pergi mengumpulkan pecahan-pecahan pedang dewa petir yang berserakan. Pada saat yang sama, Xiao Hei mengeluarkan pedang kematian dan pedang abadi darah untuk melakukan kerja keras. Agar tidak menyianyiakan apapun, orang ini juga pergi untuk mengumpulkan pecahan pedang panjang Huang Wu yang telah dihancurkan oleh pedang dewa petir. Meskipun kualitas pedang panjang itu tidak setinggi pedang dewa petir, itu tetaplah artefak ilahi abadi. Bagi seorang pembudidaya senjata seperti Xiao Hei, itu masih sangat berguna. Zua Wen tidak menghiraukan omelan Xiao Hei. Pandangannya tertuju pada busur kayu di tangannya. Tangannya sudah pulih, tetapi luka-luka di tubuhnya tidak mudah disembuhkan. Bagaimanapun, luka-luka ini disebabkan oleh niat membunuh yang mengerikan dari panah dewa Hou Yi dan busur dewa Hou Yi. Dia harus memulihkan diri untuk sementara waktu untuk menyembuhkan luka-luka ini. Seperti yang diharapkan dari Hou Yi Divine Bow, aku hanya menarik tali busur sepertiga dari jalan, tetapi kekuatan Hou Yi Divine Arrow bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan lebih kagum dengan kekuatan busur dewa Hou Yi. Namun, dia juga tahu bahwa efek samping dari Hou Yi Divine Bow terlalu besar. Dia hanya bisa mengandalkan Hou Yi Divine Bow untuk menembakkan satu anak panah. Jika dia ingin menembakkan anak panah kedua, tubuh suci pangunnya, yang hanya berada di puncak level bintang 4, tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika kemampuan pemulihannya sangat kuat, dia tidak akan mampu menahannya dan akan pingsan. Zua Wen menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tahu bahwa dia masih terlalu lemah. Jika tubuh suci pangunnya dapat mencapai tingkat bintang 5 atau bintang 6, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa busur dewa Hou Yi memiliki banyak implikasi. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, dia tidak dapat menggunakannya begitu saja. Lagi pula, pemilik sebelumnya dari Hou Yi Divine Bow, Yu Xin, terbongkar karena Hou Yi Divine Bow dan dibunuh oleh lima master penciptaan. Memikirkan Yu Xin, wajah Zua Wen berubah jelek. Sekarang dia telah berada di kedalaman Millennium Liefesizer, dia harus membunuh-pembunuh demi Yu Xin dalam waktu seribu tahun. Meskipun Zua Wen mengandalkan busur ilahi Hou Yi dan panah ilahi Hou Yi untuk membunuh Leili Tian, yang merupakan pencipta alam penciptaan. Akan tetapi, dia tahu bahwa begitu seorang kultifator berkultifasi hingga ke langkah ketiga alam validasi Dao, perbedaan antara setiap alam kecil itu sangat besar. Huang Wu adalah seorang pencipta tahap awal, sementara Leili Tian hanyalah seorang pencipta tahap tengah. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Namun, Huang Wu sama sekali bukan tandingan Leili Tian. Pada akhirnya, ia terpaksa membakar darah esensinya untuk melarikan diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun hanya ada sedikit perbedaan di langkah ketiga alam validasi Dao, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Kekuatan Zua Wen hanya sedikit lebih kuat dari seorang pencipta setengah langkah. Dia bahkan tidak sekuat Huang Wu, apalagi Leili Tian. Namun, dia akhirnya membunuh Leili Tian. Bukan karena kekuatan Zua Wen yang tak tertandingi, tetapi karena keberuntungan Zua Wen terlalu baik. Dia terlalu kaya. Kekuatan Hou Yi Divine Bow dan Hou Yi Divine Arrow berkali-kali lipat lebih kuat dari Hou Yi Divine Arrow sebelumnya. Selain itu, Great World milik Zua Wen kaya akan sumber daya. Menembakkan Hou Yi Divine Arrow sama sekali tidak sulit. Jika dia tidak memiliki panah ilahi Hou Yi, Zua Wen tidak akan mampu bertarung melawan ahli yang menakutkan seperti Leili Tian. Kita pergi ke aliansi abadi susunan pil dulu. Setelah Zua Wen menyimpan Xiao Hei, pedang abadi darah, dan pedang pengorbanan kematian, dia duduk di roulette ruang waktu dan menghilang. Kali ini, dia telah memutuskan hubungan dengan Taman Dewa Petir. Tidak ada tempat untuk kontes Dao Pil. Zua Wen berencana untuk pergi ke aliansi abadi Arai Pil untuk melihat apakah ada cara lain untuk mendapatkan tempat untuk kontes Dao Pil. Kontes Pil Dao ini terlalu penting baginya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah Zua Wen pergi, para petinggi kapal Dewa Petir, yang dipimpin oleh Lei Zixuan, semuanya panik di gelada kapal Dewa Petir. Ini karena mereka menyadari bahwa lilin kehidupan Lei Litian tiba-tiba padam belum lama ini. Padamnya lilin kehidupan berarti Lei Litian telah jatuh sepenuhnya. Nona Lei, apa yang terjadi? Lilin kehidupan Sang Guru Taman telah padam. Apakah dia benar-benar jatuh? Nona Lei, apa yang terjadi dengan Tuan Kebun Lei? Wilayah Huang Wu itu lebih rendah dari Master Taman Lei. Tidak mungkin dia bisa membunuh Master Taman Lei, kan? Petik 2. Semua orang seperti semut di wajan panas saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi kepanikan. Lei Litian adalah pilar Taman Dewa Petir. Jika Lei Litian benar-benar jatuh, Taman Dewa Petir akan menderita kerugian besar. Mereka mungkin tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Lei Zixuan kebingungan. Ia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, Tuan Taman Lei mungkin mengalami kecelakaan. Ia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan harus pergi untuk sementara waktu. Jangan terlalu memikirkannya. Persiapkan diri untuk kontes Daupil ini. Semua orang ragu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah berdiskusi sebentar, mereka bubar. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Lei Litian telah jatuh. 2803. Tiba di Aliansi Abadi Ar-Rai-Pil. Di langit berbintang yang gelap gulita dan sedingin es, seberkas cahaya melintas. Jika diperhatikan dengan seksama, sinar cahaya ini adalah alat ilahi terbang berbentuk cakram melingkar. Empat sosok berdiri di atas alat ilahi terbang ini. Kakak Zouawen, kita akan segera mencapai wilayah Aliansi Abadi Susunan-Pil. Namun, karena kamu telah memutuskan hubungan dengan Taman Dewa Petir, bagaimana dengan kuota untuk kompetisi besar Daupil? Tongki Mei berdiri di belakang Zouawen, menatap titik cahaya di depan mereka, dan tiba-tiba bertanya. Keempat orang ini adalah kelompok Zouawen. Setelah membunuh Lei Litian, Zouawen memanggil Tongki Mei, Fire Plume, dan Steel Plume dari dunia luar untuk bepergian bersama. Meskipun kecepatan rolet ruang waktu tidak dapat dibandingkan dengan kapal terbang besar, mereka hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk tiba di wilayah Aliansi Abadi Ar-Rai-Pil. Aku akan memikirkan kuota untuk kompetisi besar Daupil setelah aku memasuki Aliansi Abadi Susunan-Pil. Mungkin aku akan punya kesempatan. Zouawen mendesah pelan. Selama kurun waktu ini, ia memang tertekan dengan kuota untuk kompetisi besar Pil Daupil. Umumnya, kuota untuk kompetisi besar Daupil berada di tangan Istana Daupil atau di atasnya. Oleh karena itu, jika Zouawen menginginkan kuota, ia harus mewakili Istana Daupil. Sekarang Zouawen telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Taman Dewa Petir, dia harus mencari Istana Daupil lain jika menginginkan kuota. Zouawen tidak punya kenalan di wilayah Tuan Rumah. Dua Istana Daupil yang dia tahu hanyalah keluarga bangsawan Huang Ji dan Taman Dewa Petir. Selain itu, keduanya telah berselisih. Dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan kuota. Untungnya, masih ada waktu setengah bulan sebelum kompetisi besar Daupil dimulai. Zouawen masih punya waktu. Setengah hari kemudian, Zouawen telah sepenuhnya memasuki wilayah Aliansi Abadi Arraipil. Wilayah Aliansi Abadi Arraipil sangat luas, jauh lebih luas dari keluarga bangsawan Huang Ji dan Taman Dewa Petir. Terlebih lagi, Zouawen jelas bisa merasakan bahwa ada batasan susunan yang kuat di mana-mana di wilayah Aliansi Abadi Susunan Pil. Namun, formasi dan batasan ini semuanya dalam keadaan tertutup. Begitu formasi dan batasan ini diaktifkan, Zouawen tahu bahwa bahkan dia akan berada dalam bahaya. Zouawen dapat merasakan bahwa level formasi susunan tertutup dan batasan ini sangat tinggi. Level terendah berada di tingkat abadi, sedangkan level tertinggi dari formasi susunan tidak dapat dilihat oleh Zouawen. Namun, Zouawen tahu bahwa mereka pasti berada di tingkat abadi atau lebih tinggi. Ketika mereka memasuki Aliansi Abadi Susunan Pil, Zouawen menemukan bahwa jumlah kapal terbang di sekitar mereka telah meningkat. Mereka berdesakan rapat dan terbang menuju wilayah inti Aliansi Abadi Susunan Pil dari segala arah. Wilayah Aliansi Abadi Pil Aliansi Abadi Pil Aliansi Abadi Aliansi Abadi Istana Aliansi Abadi Aliansi Abadi Aliansi Abadi 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 Dari Istana Abadi Aliansi Istana Abadi Aliansi Istana Abadi Aliansi adalah Ketika Zouawen tiba di pintu masuk kota abadi Array Pil, dia mendapati gerbang kota saat ini sedang ramai dengan aktivitas. Zouawen menemukan bahwa syarat untuk memasuki kota abadi Pil Array sangatlah sederhana. Anda harus menjadi seorang penyuling pil kelas nasib surgawi atau seorang master dewa Array Dao. Jika tidak, Anda harus membayar sejumlah besar kristal asal Dao Surgawi. Sebagian besar kultifator di gerbang kota bukanlah ahli pemurnian pil atau master dewa Array Dao. Mereka hanya bisa membayar jumlah yang sangat mahal. Secara kebetulan, Zouawen adalah seorang penyuling pil kelas nasib surgawi. Oleh karena itu, ia lulus ujian masuk. Penyuling pil dan master dewa Dao Array memiliki hak istimewa untuk membawa tiga orang. Oleh karena itu, Zouawen tidak perlu membayar apapun. Ia mampu membawa fire plume dan rekan-rekannya ke kota abadi. Terlebih lagi, sebelum Zouawen memasuki kota, penjaga gerbang kota dengan antusias menyerahkan token Giyok kepada Zouawen. Ia juga memperkenalkan kepada Zouawen bahwa hanya pemurni pil kelas nasib surgawi dan master dewa Dao Array yang dapat menerima token Giyok ini. Selama seseorang memiliki token Giyok ini, seseorang akan memperoleh diskon besar saat berbelanja atau menginap di kota abadi pil Array. Kakak Zouawen, Sepertinya kota abadi Array pil sangat menghormati para penyuling pil dan master dewa Dao Array. Tidakkah kau lihat bagaimana sikap penjaga berubah ketika dia tahu kau adalah penyuling pil kelas nasib surgawi? Kata Tong Ki Mei dengan gembira. Zouawen tersenyum. Aliansi abadi susunan pil adalah tempat berkumpulnya para penyuling pil dan master dewa Dao susunan. Tentu saja, para penyuling pil sangat dihormati di sini. Namun, hak istimewa ini hanya untuk mereka yang berada di atas tingkat nasib surgawi. Mereka yang berada di bawah tingkat nasib surgawi mungkin tidak memiliki hak istimewa ini. Fire Plume juga menganggup dan menyela. Aliansi abadi pil Array memiliki jumlah penyuling pil terbanyak di wilayah tuan rumah. Ada terlalu banyak penyuling pil di bawah tingkat nasib surgawi. Mereka hanya bisa berada di bawah. Hanya penyuling pil di atas tingkat nasib surgawi yang dapat menikmati hak istimewa yang sesuai. Selain itu, ada beberapa penyuling pil kelas Genesis di aliansi abadi susunan pil. Bahkan lima istana Dao di wilayah tuan rumah tidak berani mengabaikan penyuling pil ini. Suo Wen mengangguk, kultivasi alkimia dan formasi Dao jauh lebih sulit daripada kultivasi Dao bela diri. Secara umum, jumlah upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai level alkemis genesis dan master ilahi formasi jauh di atas level alkemis genesis. Terlebih lagi, di wilayah surgawi Suanmi, pil dewa kelas abadi sudah sangat langka. Pil dewa kelas Genesis di atas kelas abadi tidak ternilai harganya. Orang bisa melihat betapa langkanya pil dewa kelas abadi dari ekspresi kesakitan Huang Wu saat dia mengeluarkan pil dewa kelas abadi. Jika pil dewa kelas genesis begitu langka, maka status seorang penyuling pil kelas genesis yang mampu menyuling pil dewa kelas genesis tidak terbayangkan. Arai Dao dan pil Dao adalah sama. Seorang master dewa arai dao tingkat genesis yang dapat berkultivasi hingga tingkat genesis jelas merupakan eksistensi yang harus dihormati oleh banyak golongan. Bahkan istana Dao harus memperlakukan mereka dengan hormat. Adapun seorang penyuling pil kelas penciptaan, dikatakan bahwa aliansi abadi susunan pil juga memilikinya. Dia adalah pendiri aliansi abadi susunan pil. Namun, keberadaan seperti itu sudah lama tidak muncul di dunia dan jarang sekali yang menyuling pil. Alasan mengapa ada rumor tentang keberadaan seperti itu di aliansi abadi susunan pil adalah karena beberapa master sekte istana Dao secara pribadi datang ke aliansi abadi susunan pil untuk meminta pil dewa kelas penciptaan. Orang harus tahu bahwa pil dewa kelas penciptaan memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk pengembangan master penciptaan. Keberadaan seperti master penciptaan dapat dianggap sebagai ahli puncak dalam sekte istana Dao. Bagi seorang ahli seperti itu, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk melangkah maju. Lagi pula, jika kultivasi seseorang sudah mencapai langkah ketiga validasi Dao, maka itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Zuawan dengan santai menemukan penginapan yang relatif bersih di kota abadi pil Arrai dan menetap di penginapan ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena merasa nyaman dengan token giyok yang diberikan oleh penjaga itu. Setelah dia mengeluarkan token giyok itu, staf penginapan itu sangat antusias dan bahkan memberinya diskon besar untuk biaya penginapan. Pelayan, saya ingin menanyakan sesuatu. Setelah beristirahat di kamar masing-masing, Zuawan dan yang lainnya duduk di meja restoran penginapan. Zuawan memanggil staf penginapan. 2.804 Kuota tiba-tiba. Begitulah. Bukankah kompetisi pil aliansi abadi susunan pil akan segera dimulai? Saya seorang kultifator nakal, tetapi saya juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi pil. Apakah Anda punya cara untuk melakukannya? Zuawan menatap asisten toko dan bertanya. Asisten toko itu tercengang. Tak lama kemudian, dia menatap Zuawan dengan tatapan aneh dan berkata, Tuan, saya lihat Anda adalah seorang alkemis kelas nasib surgawi. Anda lebih dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil. Mengapa Anda tidak menemukan Istana Dao Acak dan menjadi alkemis tamu? Dengan cara itu, Anda seharusnya bisa mendapatkan kuota. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Saya menyendiri sepanjang tahun, jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Kemudian, saya mendengar tentang kompetisi pil, tetapi sudah terlambat. Itulah sebabnya saya kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Istana Dao. Asisten toko itu sedikit tertekan. Ia berkata, Tuan, kompetisi pil ini tidak hanya terkait dengan menara susunan pil. Kompetisi ini juga terkait dengan lembah pengobatan ilahi. Sangat tidak mungkin bagi seorang kultifator nakal untuk mendapatkan kuota untuk kompetisi pil sendirian. Zuawan tahu tentang menara susunan pil. Dikatakan bahwa pemenang kompetisi pil ini akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara susunan pil untuk memahami Dao besar susunan pil. Namun, ini adalah pertama kalinya Zuawan mendengar tentang lembah pengobatan ilahi. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan lembah pengobatan ilahi. Saya ingin bertanya kepada saudara ini untuk menghilangkan keraguan saya. Zuawan mengeluarkan kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada asisten toko. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Asisten toko menerima kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi tanpa ragu-ragu. Dia sangat gembira. Dia diam-diam berpikir bahwa alkemis di depannya benar-benar murah hati. Namun, dia berbicara lebih antusias tentang lembah pengobatan ilahi. Setelah mendengarkan penjelasan asisten toko, Zuawan akhirnya tahu apa itu lembah pengobatan ilahi. Dikatakan bahwa aliansi abadi susunan pil telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah lembah pengobatan ilahi. Dikatakan bahwa ada semua jenis obat-obatan ilahi yang tumbuh di lembah pengobatan ilahi. Di antaranya, ada obat-obatan ilahi kelas Genesis dan kelas Creation. Namun, bahkan di lembah pengobatan ilahi, kedua jenis obat ilahi ini merupakan bahan obat yang sangat berharga. Obat-obatan ini sangat sulit ditemukan. Kali ini, pil Array Immortal Alliance telah mengambil seribu slot untuk memasuki Divine Medicinal Garden, membuka pintu bagi berbagai kekuatan di wilayah Tuan Rumah. Konon, 50 alkemis teratas yang berpartisipasi dalam pertemuan besar pemurnian pil kali ini akan dialokasikan ke seribu alkemis ini. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin banyak alkemis yang akan dialokasikan. Justru karena dibukanya lembah pengobatan ilahi, lima istana dao besar di wilayah dao timur telah mengirim alkemis mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pil. Kompetisi kali ini dapat dikatakan sangat ketat. Tentu saja, demi memastikan keadilan, syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pil kali ini harus berada di alam genesis atau di bawahnya. Jika tidak, pertemuan besar pil akan menjadi tidak adil. Zuawan tidak terlalu tertarik dengan lembah pengobatan ilahi. Dia memiliki sejumlah besar obat-obatan ilahi validasi dao tahap pertama dan kedua di dunia agungnya, dan dia bahkan memiliki obat ilahi genesis. Zuawan tahu bahwa lembah pengobatan ilahi dipelihara oleh aliansi abadi susunan pil, jadi pasti ada batasan berapa banyak yang bisa dipanen di sana. Kecuali jika itu adalah kelas genesis atau kelas creation, Zuawan tidak terlalu tertarik pada obat-obatan ilahi lainnya. Zuawan tidak terlalu tertarik, tetapi itu tidak berarti kekuatan lain tidak tertarik. Bagaimanapun, Zuawan hanya satu orang, dan kekuatan-kekuatan itu dibentuk oleh banyak kultifator. Meskipun jumlah total obat-obatan ilahi dalam kekuatan-kekuatan itu mungkin jauh lebih banyak daripada milik Zuawan, itu akan sangat sedikit jika didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, bahkan Istana Dao tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memanen obat-obatan ilahi di lembah obat ilahi. Pasukan Istana Dao memasuki lembah Ramuan Dewa dengan harapan memperoleh keberuntungan. Akan menjadi peluang besar jika mereka dapat memperoleh Ramuan Dewa tingkat genesis atau destini. Ini karena Ramuan Dewa seperti ini dapat dihitung dengan jari bahkan di Pasukan Istana Dao. Ramuan ini sangat langka. Tujuan utama Zuawan kali ini sebenarnya adalah Pagoda Susunan Pil. Pagoda Susunan Pil berisi Dao besar Susunan Pil. Mungkin itu benar-benar dapat memungkinkan Zuawan untuk melihat langkah ketiga dari alam Susunan Pil. Zuawan sangat yakin bahwa jiwa Moyan Wushang saat ini kekurangan enam keinginan. Paling tidak, ia harus mencapai langkah ketiga dari alam Susunan Pil sebelum ia memenuhi syarat untuk mencoba mengobatinya. Terlebih lagi, jika Zuawan dapat memperoleh tempat pertama dalam kompetisi pil, dia pasti akan menarik perhatian aliansi abadi Susunan Pil. Bukankah ada master pil kelas penciptaan di aliansi abadi Susunan Pil? Jika dia memperoleh juara pertama dalam kompetisi pil, dia mungkin dapat mengundang master pil kelas penciptaan ini untuk mengobati Moyan Wushang. Apapun alasannya, Zuawan bertekad untuk meraih juara pertama dalam kompetisi pil. Selain itu, ia tidak hanya mengandalkan level dao pilnya, tetapi juga pada seni pil yang kuat dalam buku pil yang misterius. Meskipun dia hanya seorang alkemis kelas mandat surgawi, jika dia mengandalkan seni alkimia dalam buku alkimia misterius, Zuawan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil ilahi kelas mendalam. Meskipun tingkat kegagalannya sangat tinggi, begitu dia berhasil, kualitas pil itu pasti akan luar biasa. Perlu diketahui bahwa bahkan seorang alkemis kelas Suanji akan merasa sangat sulit untuk memurnikan pil ilahi kelas Suanji kelas khusus. Selain itu, tingkat kegagalan seorang alkemis kelas Suanji biasa yang memurnikan pil ilahi kelas Suanji cukup tinggi. Akan jauh lebih mudah bagi seorang alkemis kelas abadi untuk memurnikan pil ilahi kelas Suanji. Tingkat keberhasilan master pil kelas abadi dalam memurnikan pil dewa kelas abadi sama dengan master pil kelas misteri. Tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Namun, Zuowen berbeda. Selama ia maju menjadi seorang alkemis dengan level yang sesuai, maka tingkat keberhasilannya dalam meramu pil ilahi dengan level yang sesuai akan selalu mendekati 100%. Lebih jauh lagi, pil ilahi yang ia racik pada dasarnya semuanya memiliki kualitas tertinggi, tingkat yang unik. Meskipun Zuowen hanya seorang ahli pil kelas mandat surga, masuk ke dalam 50 besar kompetisi pil tidak akan menjadi masalah. Jika level daupilnya menembus ke kelas misteri sebelum kompetisi pil, bukan tidak mungkin baginya untuk memperoleh tempat pertama dalam kompetisi pil. Lembah pengobatan ilahi ini memang tidak buruk. Jika aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi pil ini, masuk 50 besar tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sayangnya, aku tidak punya kuota. Zuowen mendesah tak berdaya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi. Ketika asisten toko mendengar desahan Zuowen, jejak ketidaksetujuan muncul di kedalaman matanya. Zuowen memang seorang ahli pil kelas mandat surga. Namun, akan sangat sulit baginya untuk memperoleh tempat pertama dalam kompetisi pil. Menurut pendapat asisten toko, Zuowen hanya membual. Namun, dia tidak berani membantah Zuowen. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang asisten toko kecil di penginapan. Ada kesenjangan besar antara statusnya dan seorang ahli pil kelas mandat surga. Jadi, dia tentu saja tidak berani mengungkapkan pikirannya. Kamu bilang kamu bisa masuk 50 besar kompetisi pil kali ini? Tiba-tiba, suara gembira terdengar dari meja di belakang Zuowen. Zuowen terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang wanita muda duduk di meja di belakangnya. Wanita ini tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Saat itu, dia begitu gembira hingga wajahnya memerah dan dua gigi taringnya yang kecil terlihat. Dia tampak sangat imut. Zuowen menatap wanita asing ini dengan ragu dan berkata, Ya, jika aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi pil ini, aku memang bisa masuk 50 besar. Itu hebat. Halo, nama saya Xia Kinvan. Anda bisa memanggil saya Xia Kecil. Bolehkah saya tahu nama Anda, kakak senior? Wanita yang bernama Xia Kinvan itu memperkenalkan dirinya seolah-olah mereka sangat dekat. Zuowen melihat bahwa wanita ini tidak memiliki niat jahat. Jadi, dia pun memperkenalkan dirinya. Jadi, ini kakak senior Zuow. Jika kakak senior Zuow benar-benar yakin bahwa kamu dapat masuk 50 besar kompetisi pil kali ini, aku dapat memberimu kuota, kata Xia Kinvan dengan gembira. 2805 Xia Kinvan Kakak senior Zuow, tidak perlu terkejut. Aku putri dari Ketua Sekte Fraksi Pedang Taisui. Aku datang ke sini untuk mencari seorang alkemis yang cocok untuk mewakili fraksi pedang Taisui dalam kompetisi pil. Karena kakak senior Zuow begitu yakin bahwa Anda dapat masuk 50 besar, saya ingin mengundang kakak senior Zuow untuk mewakili fraksi pedang Taisui kita di kompetisi pil. Xia Kinvan jelas-jelas orang yang tidak sabaran. Sebelum Zuow sempat berkata apa-apa, dia sudah menyelah Zuow dan mengumumkan tujuannya. Zuow terkejut. Tak lama kemudian, batu di hatinya akhirnya jatuh. Dia juga tidak menyangka kalau dia ternyata bisa mendapatkan jatah untuk ikut serta dalam sidang besar pil dengan begitu mudahnya hanya dengan menghela nafas penuh emosi. Karena Xia Kinvan punya tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil, fraksi pedang Taisui yang disebutkannya pastilah merupakan faksi tingkat Istana Dao. Kau dari fraksi pedang Taisui. Fire Plume menatap Xia Kinvan dengan heran. Fire Plume, apakah ada masalah? Zuow menatap Fire Plume dan bertanya. Fire Plume menggelengkan kepalanya dan berkata, fraksi pedang Taisui memang merupakan faksi tingkat Istana Dao. Akan tetapi, karena master sekte mereka terluka parah beberapa ratus tahun yang lalu dan jatuh ke dalam kondisi hampir mati, faksi tersebut jatuh ke dalam kekacauan. Setelah beberapa ratus tahun pertikaian internal, tampaknya faksi tersebut akan jatuh ke dalam faksi tingkat Istana Dao. Terlebih lagi, pertikaian internal fraksi pedang Taisui sangat serius. Fraksi pedang Taisui, fraksi pedang Taisui. Fire Plume tidak melanjutkan bicaranya. Namun, mata indah siakin Fan menjadi gelap. Kakak Senior Zuo, meskipun fraksi pedang Taisui kami telah menurun, dan kami mungkin tidak dapat memberimu hadiah besar, selama kau dapat masuk dalam 50 besar, kami hanya akan mengambil satu tempat. Sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana? Siakin Fan buru-buru berkata. Zuo Wen tahu bahwa sebagian besar pasukan tingkat Istana Dao akan menawarkan hadiah yang sangat besar untuk menarik para alkemis tingkat tinggi. Tujuan mereka adalah agar para alkemis tingkat tinggi ini berpartisipasi dalam pertemuan besar pil atas nama mereka dan memperoleh peringkat yang baik. Bahkan ketika Zuo Wen berpartisipasi dalam kompetisi pil atas nama Taman Dewa Petir, Taman Dewa Petir telah memberinya hak istimewa khusus sebagai alkemis tamu. Mereka bahkan secara simbolis memberinya beberapa ramuan dewa yang bagus. Hanya saja Lei Zixuan tidak memberinya token penempatan saat itu, dan berkata bahwa dia akan memberikannya setelah mereka mencapai aliansi abadi susunan pil. Dilihat dari penampilannya, Lei Zixuan dan Lei Litian telah lama memendam niat buruk terhadap Zuo Wen. Meskipun fraksi pedang Taisui adalah fraksi tingkat Istana Dao, karena pertikaian internal mereka, mereka telah menghabiskan semua sumber daya mereka. Mereka mungkin bahkan tidak mampu untuk mempekerjakan seorang alkemis pun. Tidak mengherankan bahwa posisi itu jatuh ke tangannya dengan mudah. Tidak apa-apa. Selama aku bisa berpartisipasi dalam pertemuan besar pembuatan pil ini, tidak masalah jika aku tidak membutuhkan kompensasi apapun. Zuo Wen murah hati. Tujuannya hanya untuk mendapatkan tempat. Dengan kekayaannya saat ini, hadiah dari fraksi pedang Taisui tidak cukup baginya. Mendengar ini, Xia Kin Fan terkejut dan senang. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Zuo Wen. Zuo Wen melambaikan tangannya untuk menghentikan Xia Kin Fan dan berkata, Nona Xia, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki noda di tangan Anda. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Xia Kin Fan buru-buru mengeluarkan sepotong bambu yang berkilau dan tembus pandang dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Ini adalah tanda masuk ke tempat utama kompetisi pil. Selama kamu memiliki sepotong bambu ini, kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil. Kakak senior Zuo, ambillah ini. Setelah kamu berpartisipasi dalam kompetisi pil, yang perlu kamu lakukan hanyalah melaporkan nama fraksi pedang Taisui. Setelah mengatakan ini, Xia Kin Fan buru-buru meninggalkan restoran. Zuo Wen menatap Xia Kin Fan dengan heran. Xia Kin Fan telah memberinya token penempatan, tetapi dia tidak membawanya ke perkemahan fraksi pedang Taisui. Dia pergi begitu saja, ini terlalu ceroboh. Zuo Wen merasa bahwa Xia Kin Fan tampaknya memiliki beberapa masalah tersembunyi. Oleh karena itu, setelah Xia Kin Fan pergi, dia diam-diam menanamkan jejak kesadaran ilahi di tubuhnya. Gadis kecil itu mungkin diam-diam mengambil token masuk ini. Lihat saja betapa liciknya dia. Kalian bisa tahu dari sikapnya yang licik. Namun, aku tidak menyangka gadis kecil ini begitu mempercayaimu. Hanya berdasarkan kata-katamu, dia memberimu token penempatan. Fire Plume juga merasa aneh. Dia merasa Xia Kin Fan terlalu mempercayai Zuo Wen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Aku akan mengikutinya dan melihatnya. Kalian bertiga harus kembali ke penginapan dan beristirahat. Dalam beberapa hari ke depan, bantu aku memperhatikan apakah Huang Wu dari keluarga Huang Ji telah kembali atau belum. Zuo Wen menjatuhkan kalimat ini dan pergi dengan tenang. Xia Kin Fan diam-diam melewati beberapa gang terpencil dan akhirnya tiba di sebuah penginapan biasa. Matanya berputar-putar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam berjalan ke penginapan itu. Namun, saat Xia Kin Fan baru saja berjalan ke pintu masuk, sebuah telapak tangan besar terulur dan mencengkeram tangan kanannya. Xia Kin Fan, apakah kamu diam-diam mengambil token penempatan? Mengapa aku hanya punya tiga token penempatan di sini? Ini adalah pria setengah baya yang sangat tegap. Dia menatap dingin ke arah Xia Kin Fan dan berbicara dengan suara keras. Di belakang pria paru baya ini ada beberapa kultifator dengan aura yang kuat. Mereka semua menatap Xia Kin Fan dengan tatapan tidak bersahabat. Xia Kin Fan berkata dengan dingin, Jiang Mo, mengapa kamu mencurigaiku? Pria paru baya bernama Jiang Mo mendengus dingin dan berkata, token penempatan selalu ada di kamarku. Setelah salah satunya hilang, aku mencari yang lain tetapi tidak menemukannya. Lagi pula, kamu kebetulan keluar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Xia Kin Fan, sebelum ketua sekte mengasingkan diri, dia mempercayakanmu kepadaku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjagamu, tetapi kau sangat keras kepala. Jika sekte pedang Taisui ku diserahkan kepada seseorang yang keras kepala sepertimu di masa depan, itu pasti akan mempermalukan sekte pedang Taisui. Sekarang, serahkan pelat nama itu. Xia Kin Fan gemetar karena marah. Dia berkata dengan dingin, Jiang Mo, jangan bertindak terlalu jauh. Token penempatan itu diperoleh oleh ayahku. Apa hakmu untuk mendistribusikannya? Aku akan menjelaskannya kepadamu sekarang. Aku sudah memberikan token penempatan itu kepada orang lain. Seorang alkemis sejati yang bisa masuk 50 besar jauh lebih baik daripada alkemis sampah yang kau temukan. Ketika Xia Kin Fan mengatakan ini, ekspresi orang-orang di belakang Jiang Mo berubah menjadi buruk. Mereka bahkan bingung dan jengkel. Jelas, orang-orang ini adalah para alkemis yang akan mewakili fraksi pedang Taisui di majelis besar Pil. Sekarang Xia Kin Fan menyebut mereka sampah, akan aneh jika ekspresi mereka bagus. Jangan bilang kau bisa menemukan seorang alkemis tingkat mendalam atau seorang alkemis tingkat abadi. Jangan bercanda, bisakah kamu menemukan seorang alkemis sekelas ini? Cepat beritahu aku nama dan lokasi alkemis itu. Aku akan pergi dan mengambilnya kembali sekarang, kata Jiang Mo sambil tersenyum dingin. Xia Kin Fan memalingkan wajahnya dan mengabaikan Jiang Mo sepenuhnya. Jiang Mo merasa gugup dan jengkel. Ia mengangkat tangan kanannya dan hendak menamparkan wajah Xia Kin Fan. Namun, ia dihentikan oleh suara seorang pria tua. Jiang Mo, sudah cukup. Karena token penempatan sudah diberikan, tidak perlu lagi melanjutkan masalah ini. Baiklah, kita berhenti di sini. Seorang lelaki tua bungkuk berjalan keluar dari penginapan. Lelaki tua ini sakit-sakitan dan tampak seperti tidak akan hidup lama lagi. Namun, matanya sangat cerah. Ketika lelaki tua itu berbicara, Jiang Mo sedikit mengernyit. Dengan malu-malu, ia menarik tangan kanannya dan menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu. Jadi, itu tetua tertinggi. Karena tetua tertinggi telah mengatakannya, aku tidak akan membahas masalah ini lebih jauh. Orang tua yang sakit-sakitan itu menganggup dan perlahan menarik Xia Kin Fan ke dalam penginapan. 2806 Meningkatkan keterampilan alkimia seseorang Setelah kembali ke penginapan, Zhuawan berpikir keras. Situasi di fraksi pedang tai sui Xia Kin Fan tidak jelas. Tria parubaya bernama Jiang Mo hanyalah seorang master mandat surgawi. Di fraksi tingkat istana dao seperti fraksi pedang tai sui, dia paling-paling hanya seorang pengurus. Xia Kin Fan adalah putri dari master sekte, tetapi Jiang Mo bersikap kasar padanya di pintu masuk penginapan. Dia memarahi dan memukul Xia Kin Fan di setiap kesempatan. Hal ini membuat Zhuawan menyadari bahwa fraksi master sekte dari fraksi pedang tai sui itu lemah. Kalau tidak, Jiang Mo tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti itu. Di sisi lain, Zhuawan tidak dapat melihat menembus penatua tertinggi yang tiba-tiba muncul. Aura tetua agung tidak lemah. Dia seharusnya adalah penguasa abadi, jauh lebih kuat dari Jiang Mo. Dalam hal status, tetua agung jelas jauh lebih tinggi dari Jiang Mo. Akan tetapi, meskipun Jiang Mo bersikap hormat saat tetua agung muncul, itu bukanlah jenis rasa hormat yang akan ditunjukkan bawahan kepada atasan. Sebaliknya, itu adalah rasa hormat yang dipaksakan dengan sedikit rasa jijik. Terlebih lagi, tetua agung adalah penguasa abadi. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Jiang Mo. Meskipun dia telah menghentikan Jiang Mo dari memarahi Xia Kin Fan, dia hanya membawa pergi Xia Kin Fan. Dia tidak menghukum Jiang Mo sebagaimana mestinya. Tetua agung tampaknya takut pada Jiang Mo. Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa Jiang Mo pasti memiliki latar belakang tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap kurang ajar di depan putri ketua sekte dan tetua agung. Memikirkan hal ini, Zhuawan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pribadi fraksi pedang Taishui. Namun, Xia Kin Fan telah memberinya tempat di kontes pil saat dia sangat membutuhkannya. Dia berutang budi pada Xia Kin Fan. Setelah kontes pil berakhir, dia akan membantu Xia Kin Fan jika dia punya kesempatan. Itu bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikannya karena memberinya tempat. Akan tetapi, dia harus mengasingkan diri sekarang untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Dengan kemampuan alkimia yang dimilikinya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk masuk dalam peringkat 50 besar di kontes pil. Namun, tujuannya adalah pagoda susunan pil. Ini berarti bahwa ia harus memperoleh tempat pertama dalam kontes pil. Jika dia ingin meraih juara pertama, dia harus meningkatkan keterampilan alkimianya ke level berikutnya dalam waktu setengah bulan ini dan mencapai level mistik. Jika tidak, itu akan sangat sulit. Zuawan mengeluarkan tungku pil kaisar dan menyalakan api ilahi. Dia berencana menggunakan setengah bulan ini untuk memurnikan pil ilahi tingkat mendalam. Apa yang dipilihnya kali ini adalah pil dewa tingkat Suanji yang relatif sederhana yang disebut pil Taik Suan Yuan Shen. Hasiat utama pil suci ini adalah untuk membantu para kultifator rahasia mendalam dalam kultifasi mereka. Pil peningkat roh primordial Taik Suan mengandung energi murni yang jauh lebih mudah diserap daripada energi dalam kristal asal Dao Surgawi. Menggunakan pil penambah roh elemental Taik Suan untuk berkultifasi, efisiensi kultifasi utama Suanji akan meningkat pesat, dan waktu kultifasinya akan dipersingkat. Pil peningkat roh primordial Taik Suan dianggap sebagai pil dewa yang lebih mendasar di antara pil dewa tingkat Suanji. Ramuan obat yang dibutuhkan juga cukup umum, jadi tingkat kesulitan pemurniannya tentu saja tidak tinggi. Banyak master pil mandat surga yang memilih untuk memurnikan pil peningkat semangat Taik Suan ini untuk dipraktikkan saat mereka naik ke tingkat mendalam. Sebelum mulai memurnikan pil dewa, Zuawan memberitahu fire plume, tong kimei, dan steel plume terlebih dahulu agar tidak mengganggunya sebelum dimulainya majelis besar pil. Pada saat yang sama, ia juga menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan banyak formasi dan pembatasan di dalam ruangan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Ketika memurnikan pil peningkat semangat Taik Suan tahap pertama, Zuawan sangat berhati-hati dan proses pemurniannya sangat berhasil. Akan tetapi, selama proses pemurnian, karena ia tidak mengendalikan panas dengan baik, hal itu menyebabkan tungku meledak. Dengan seni alkimia yang terdapat dalam buku Alkimia Misterius itu, pemurnian ramuan suci Zuawan sangatlah murni, jauh melampaui alkemis biasa. Justru karena kemurnian tinggi dari ramuan-ramuan suci yang dimurnikannya, maka mutu pil-pil suci yang dimurnikannya setiap kali mencapai mutu terbaik. Terkait kegagalan pertama, Zuawan tidak patah semangat. Sebaliknya, ia menyimpulkan alasan kegagalan dan membuka kembali tungku. Ramuan obat dalam pil peningkat semangat Taik Suan mungkin sangat berharga bagi para alkemis biasa, tetapi bagi Zuawan, itu tidak layak disebutkan. Di dunianya yang besar, tidak ada kekurangan ramuan obat untuk langkah kedua konfirmasi Dao. Belum lagi pil Taik Suan Yuan Shen, yang merupakan pil dewa tingkat Suanji biasa, bahkan pil dewa tingkat Suanji teratas seperti pil dewa Matahari Merah Revolusi II memiliki banyak tanaman obat di dunia makro-Zuo Wen. Pada waktu berikutnya, Zuawan benar-benar tergila-gila pada pemurnian pil peningkat semangat Taik Suan. Dia tidak merasa kasihan sedikitpun terhadap ramuan suci yang terbuang sia-sia. Setiap kali dia gagal, Zuawan meringkas alasan kegagalannya tepat waktu. Kegagalan berulang inilah yang membuat keterampilan alkimia Zuawan meningkat pesat. Hanya dalam 10 hari, Zuawan gagal total sebanyak 50 kali dan menyianyiakan 50 bungkus ramuan ajaib pil peningkat semangat Taik Suan. Ini merupakan kerugian besar dan para alkemis biasa tidak mampu menyianyiakannya. 50 tumpukan ramuan obat pil peningkat semangat Taik Suan semuanya terbuang sia-sia begitu saja. Belum lagi para alkemis biasa, bahkan pasukan tingkat istana dao biasa pun akan terluka. Lagi pula, jika 50 kumpulan ramuan obat pil peningkat semangat Taik Suan ini disempurnakan dengan ramuan obat pil peningkat semangat Taik Suan, meski tingkat keberhasilannya hanya 10%. Harga pil peningkat semangat Taik Suan sangat tinggi di pasaran. Nilai dari begitu banyak pil peningkat semangat Taik Suan sungguh merupakan harta karun yang sangat besar. Melihat seluruh wilayah tuan rumah, mungkin hanya alkemis seperti Zuawan, yang memiliki sejumlah besar ramuan suci, yang bersedia menyianyiakan ramuan suci seperti ini untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka secepat mungkin. Zuawan juga tidak berdaya. 50 tumpukan ramuan obat pil peningkat semangat Taik Suan terbuang sia-sia begitu saja. Dia juga merasa sakit hati. Kalau di masa normal, dia tidak akan begitu boros. Namun sekarang adalah saat yang kritis, dan sidang pembuatan pil akan segera dimulai. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Pada percobaan yang ke-51, mata Zuawan tampak cerah dan penuh ekspresi saat ia menatap tungku pil kaisar. Setelah 50 kegagalan, dia telah mengumpulkan cukup pengalaman dan menyimpulkan banyak alasan kegagalannya. Terlebih lagi, hanya tersisa 7 atau 8 hari lagi hingga sidang pembuatan pil. Kali ini, dia harus berhasil. Zuawan mengeluarkan sejumlah ramuan obat pil peningkat semangat Taik Suan dan menyalakan api suci di bawah tungku pemurnian. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam tungku satu per satu. Indra spiritualnya mengendalikan api suci saat tangan kanannya mencubit segel alkimia. Dia telah melakukan ini berkali-kali sehingga hampir menjadi naluri. Pada saat ini, gerakannya semulus air yang mengalir. Proses pemurniannya sangat lancar. Selain itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa konsentrasi ramuan dewa telah mencapai lebih dari 99 persen, hampir 100 persen. Setelah pemurnian selesai, tatapan Zuawan tertuju pada kurakura pil kaisar di samping tungku pil kaisar. Kurakura pil kaisar terkekeh dan menyemburkan api suci dari dasar tungku. Tingkat api suci penyupil kaisar sangat tinggi. Selain itu, api itu cocok dengan tungku pil kaisar. Api itu sangat membantu tingkat keberhasilan penyulingan pil. Zuawan melemparkan cairan obat yang telah dimurnikan ke dalam tungku pil kaisar. Indra spiritualnya mengendalikan api suci saat tangannya menjepit segel alkimia. 2807 Di Majelis Irama Pil Waktu berlalu detik demi detik, dan dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, tungku pil kekaisaran belum meledak. Mata Zuawan berbinar gembira. Dulu, ia bertahan paling lama di bidang alkimia hanya enam jam sebelum tungku pil kaisar meledak karena panas yang tidak merata. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda tungku itu akan meledak sama sekali. Ia tahu bahwa keberhasilan sudah di depan mata. Dua hari berlalu, tutup tungku diselimuti aura hijau kuning yang misterius. Aroma obat yang kuat memenuhi ruangan, naik secara spiral seperti alam abadi. Mencium aroma obat ini, Zuawan merasa seperti melayang dan naik ke keabadian. Sambil menarik nafas, udara kerudi organ dalamnya seakan menghilang. Pada hari ke-6, tutup tungku mulai bergetar tidak beraturan. Seketika, aura obat mengalir deras dari tutup tungku. Sebuah peluit berbunyi, bergema di ruangan itu. Hanya untuk melihat 12 garis cahaya keluar dari tungku pil kekaisaran. Kedua belas garis cahaya ini tampak memiliki perasaan. Mereka melesat kedua belas arah yang berbeda, ingin melarikan diri. Bang-bang-bang. Namun, Zuawan telah memasang beberapa lapisan pembatasan formasi di ruangan itu. Kedua belas garis cahaya itu bertabrakan dengan pembatas, menimbulkan suara retakan aneh. Zuawan mendengus dingin, membuka tangannya, dia meraih 12 garis cahaya itu. Kedua belas garis cahaya itu ingin melawan, tetapi pada akhirnya, mereka hanyalah pil obat. Meskipun mereka memiliki perasaan, mereka tidak memiliki kekuatan seperti penguasa rahasia mendalam. Tentu saja, bahkan jika kedua belas penguasa rahasia mendalam muncul di hadapan Zuawan, Zuawan tidak takut. Dia masih bisa menekan mereka dengan satu telapak tangan. Menyingkirkan 12 garis cahaya itu, Zuawan membuka tangan kanannya. Di telapak tangannya, 12 pil obat berbentuk bulat tergeletak dengan tenang. Kecemerlangan pil-pil itu tak terbatas, memancarkan aura yang luar biasa. Benar-benar tidak menyangka pil dewa tingkat mendalam sudah memiliki perasaan. Saat pil terbentuk, fenomena seperti itu benar-benar muncul. Mata Zuawan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil dewa tingkat tinggi, jadi dia agak tertarik dengan fenomena pembentukan pil. Dan sejak ia berhasil memurnikan pil penambah esensi Taixuan, tingkat alkimia Zuawan juga mengalami perubahan kualitatif. Segala keraguan dalam hatinya mengenai alkimia di masa lalu, pada saat ini, ia pahami tanpa seorang guru. Dong. Pada saat ini, suara bel dari kejauhan terdengar dari luar, bergema di telinga mereka dan langsung merasuki hati mereka. Zuawan berdiri, dia tahu bahwa pertemuan besar pil aliansi abadi susunan pil akan segera dimulai. Ketika dia membuka pintu, Fire Plume dan Tong Kimai sudah menunggu di luar. Melihat Zuawan akhirnya keluar, mereka bertiga menunjukkan sedikit rasa lega di antara alis mereka. Saudara Zuo, tempat utama pertemuan besar pil tahun ini adalah alun-alun di depan menara susunan pil. Kita harus berangkat sekarang. Kata Fire Plume. Zuawan mengangguk. Sebelum pergi, dia bertanya kepada Fire Plume, Nona Fire Plume, apakah Huang Wu sudah kembali ke tim keluarga Huang Ji? Fire Plume mengangguk dan berkata, Tiga hari setelah kau mengasingkan diri, Huang Wu memang kembali. Namun, dia mengasingkan diri segera setelah kembali. Kurasa lukanya tidak ringan. Berbicara tentang Huang Wu, Fire Plume dan yang lainnya teringat pada Leili Tian dari Taman Dewa Petir, dan tatapan mereka ke arah Zuawan menjadi lebih penuh hormat. Sebelumnya, di dunia besar Zuawan, mereka secara pribadi melihat Zuawan membunuh Leili Tian. Leili Tian adalah Master Taman Dewa Petir, Dewa Penciptaan Tingkat Menengah. Di wilayah Tuan Rumah, ia dapat dianggap sebagai elit dari generasi yang lebih tua. Di mata mereka, ia seperti makhluk surgawi yang hanya dapat dilihat dari jauh. Namun, elit seperti itu benar-benar tewas di depan mata mereka. Keterkejutan di hati mereka saat itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Zuawan sangat jelas tentang cedera Huang Wu. Sebelumnya, Huang Wu dan Leili Tian pernah berselisih paham, dan dia pernah terluka parah oleh Leili Tian. Pada akhirnya, dia terpaksa membakar esensi darahnya untuk melarikan diri. Ini bisa dikatakan sebagai bencana demi bencana. Jika Huang Wu ingin pulih dari luka-lukanya, dia tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Zuawan menduga bahwa kekuatan Huang Wu saat ini kemungkinan besar hanya sedikit lebih kuat dari Dewa Penciptaan Setengah Langkah. Jika ia bertemu Huang Wu lagi, Zuawan bahkan tidak perlu bergantung pada panah Dewa Hou Yi. Ia akan mampu sepenuhnya menekan dan bahkan membunuh Huang Wu. Kelompok yang beranggotakan empat orang itu tiba di dekat pagoda Forma Sipil, dan mereka mendapati area sekelilingnya ramai dengan aktivitas. Meskipun sangat bising di dekat pagoda Forma Sipil, setelah pengamatan yang cermat, Zuawan menemukan bahwa para pembudidaya di sekitarnya semuanya berkumpul dalam kelompok yang tertib. Kelompok Zuawan adalah yang paling tidak teratur. Dia tahu bahwa ini adalah tempat berkumpulnya para kultifator keliling, dan sangat kacau. Sambil melihat sekeliling, Zuawan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya, keluarga Huang Ji, Taman Dewa Petir, dan Sekte Pedang Taesui. Di antara mereka, Zuawan melihat Huang Wu yang murung di kelompok keluarga Huang Ji. Huang San berada di samping Huang Wu. Di sisi lain, kelompok Dewa Petir benar-benar diam. Lei Zixuan memimpin sekelompok petinggi, dan mereka semua memiliki ekspresi muram. Ini karena sejak Lei Litian mengejar Zuawan sebulan yang lalu, dia telah menghilang sepenuhnya dan belum kembali. Ditambah dengan fakta bahwa lilin kehidupan Lei Litian telah padam, berita kematian Lei Litian telah menyebar seperti api, dan semua orang di Taman Dewa Petir menjadi heboh. Bukannya Lei Zixuan tidak menemukan Huang Wu untuk bertanya tentang keberadaan Lei Litian, tetapi dia takut dengan niat membunuh Huang Wu yang mengerikan. Jika aliansi abadi forma sipil tidak mengizinkan pertarungan pribadi, Lei Zixuan tidak ragu bahwa Huang Wu akan menyerangnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi sebulan yang lalu, tetapi Huang Wu terlalu malas untuk menjelaskan padanya. Adapun Zuawan itu, di mata Lei Zixuan, dia sudah menjadi masa lalu. Tanpa sadar, dia mengabaikan Zuawan itu. Dari sudut pandang Lei Zixuan, Zuowen pasti sudah meninggal lebih dari sebulan yang lalu. Bahkan jika Lei Litian mengalami kecelakaan, dia tidak menyalahkan Zuowen atas hilangnya Lei Litian. Lei Zixuan tidak dapat disalahkan karena mengabaikan Zuawan. Alasan utamanya adalah tingkat kultivasi Zuawan terlalu rendah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Lei Litian. Di fraksi Pedang Taisui, Jiang Mo menatap dingin ke arah Xia Kinfan, yang berdiri di samping tetua agung fraksi Pedang Taisui, dan berkata dengan nada mengejek, hari ini adalah sidang besar peracikan pil. Aku ingin tahu apakah alkemis yang ditemukan Nonasia dapat masuk ke dalam 50 besar. Jika dia tidak bisa masuk 50 besar, Nonasia, maka kau akan menjadi pendosa dari fraksi Pedang Taisui. Menurut hukum fraksi Pedang Taisui, siapapun yang merugikan kepentingan sekte akan dihancurkan oleh kereta Perang Petir. Bahkan jika kau adalah putri dari ketua sekte, kau tidak terkecuali. Mendengar Jiang Mo mengatakan hal ini, semua orang di fraksi Pedang Taisui tergerak. Kereta Petir adalah hukuman terberat bagi fraksi Pedang Taisui. Kereta Petir sangat berat, dan bahkan kultifator validasi dao tingkat kedua tidak akan mampu menahannya. Jika Xia Kinfan tertimpa kereta petir, dia pasti akan mati. Mata tetua agung memancarkan cahaya dingin. Dia menatap Jiang Mo dan berkata, Jiang Mo, itu hanya sebuah titik. Bukankah terlalu berlebihan menggunakan kereta petir untuk menghancurkannya. Jiang Mo menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua agung dan berkata sambil tersenyum namun tidak sampai ke matanya, Tetua agung, Anda tidak bisa melindungi wanita ini. Seperti kata pepatah, jika seorang pria melanggar hukum, ia akan dihukum sama seperti orang biasa. Jika tidak ada aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Setiap orang harus mematuhi hukum sekte. Jika tetua agung tidak puas, Anda dapat kembali ke sekte dan meminta penjelasan dari kakak senior san. Saya yakin kakak senior san akan memberi saya keadilan. 2808 Pemurnian Bambu Ironhide Berat Siakin Fan, yang berdiri di samping tetua agung, menatap Jiang Mo dengan mata indahnya dan berkata dengan dingin, Ahli alkimia yang kutemukan jauh lebih kuat daripada ahli alkimia sampah yang kau temukan. Dia pasti bisa masuk 50 besar di pertemuan besar pil ini. Jiang Mo mencibir namun tidak mengatakan apa-apa. Persaingan dalam kompetisi pil ini sangat ketat. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang alkemis kelas mendalam, tetapi dia tidak yakin bisa masuk 50 besar. Dia tahu betul bahwa karena lembah pengobatan ilahi, lima kekuatan istana dao juga telah mengirim alkemis untuk berpartisipasi. Jumlah alkemis kelas abadi yang berpartisipasi kali ini mungkin mencapai 3 digit. Ini masih karena majelis besar pil telah menetapkan batasan pada peserta. Kalau tidak, alkemis kelas genesis mungkin akan muncul di majelis besar pil ini. Menurut pendapat Jiang Mo, bahkan seorang alkemis kelas abadi akan merasa sulit untuk masuk 50 besar. Peluang untuk mendapatkan seorang alkemis kelas mendalam sangat tipis. Terlebih lagi, harga untuk mengundang seorang alkemis kelas abadi terlalu tinggi. Siakin Fan tidak mungkin mampu membelinya. Menurut pendapatnya, alkemis yang diundangnya mungkin bahkan tidak berada di kelas takdir surgawi. Lingkungan di sekitar pagoda susunan pil masih berisik, tetapi Zwa Wen telah mengamati tim di sekitarnya. Yang paling menonjol adalah tim dari 5 kekuatan Istana Dao. Para pemimpin dari kelima pasukan Istana Dao ini pada dasarnya adalah alkemis kelas genesis. Menurut pendapat Zwa Wen, aura para alkemis kelas genesis bahkan lebih kuat daripada aura Huang Wu dan Lei Litian. Ini juga berarti bahwa para pemimpin dari 5 pasukan Istana Dao ini pada dasarnya berada pada tahap akhir dari alam alkemis tingkat genesis. Beberapa bahkan berada di puncak alam alkemis tingkat genesis. Setelah beberapa saat, lingkungan yang bising menjadi jauh lebih tenang. Tatapan semua orang tertuju pada pagoda susunan pil. Di puncak pagoda, seorang lelaki tua berjubah lebar perlahan turun. Saat lelaki tua itu mendarat, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Sedingin musim dingin. Zwa Wen benar-benar merasakan bahwa pembatasan yang ditetapkan di sekitar pagoda susunan pil menjadi tidak terkendali karena kedatangan lelaki tua ini. Seolah-olah lelaki tua ini bisa sepenuhnya mengaktifkan semua pembatasan di sekitar pagoda susunan pil dan membunuh semua orang yang berkumpul di sini jika dia mau. Terima kasih telah datang ke pil Array Immortal Alliance. Saya Huan Taiping, tuan rumah kompetisi pil ini. Suara lelaki tua itu penuh semangat. Wajahnya kemerahan, dan jubahnya yang lebar berkibar meskipun tidak ada angin. Dia tampak seperti orang tua abadi yang riang. Setelah lelaki tua itu mengumumkan namanya, banyak pemimpin di sekitarnya menunjukkan ekspresi kagum. Bahkan para pemimpin dari lima pasukan istana dao menangkupkan tinju mereka ke arah lelaki tua itu dari jauh sebagai tanda penghormatan. Aku tidak menyangka Huan Taiping akan menjadi tuan rumah kali ini. Dia adalah satu-satunya penyuling pil genesis di aliansi abadi susunan pil. Dia memiliki status tinggi dan benar-benar jagoan, The Sapphire Plume. Ekspresi Zhuawan serius. Status seorang alkemis tingkat genesis jauh lebih tinggi daripada seorang kultifator dewa pencipta. Status mereka juga jauh melampaui seorang kultifator dewa pencipta. Bahkan, status mereka sebanding dengan status master pencipta. Dia tidak menyangka bahwa aliansi abadi susunan pil akan mengirim orang sebesar itu untuk menyelenggarakan acara ini. Sepertinya mereka benar-benar menaruh perhatian besar pada pertemuan besar penempaan pil ini. Peraturan kompetisi kali ini sangat sederhana. Total ada dua babak. Babak pertama adalah memurnikan obat suci. 300 peserta teratas akan masuk ke babak kedua. Babak kedua adalah untuk menyempurnakan pil. Setelah pil terbentuk, panitia penilai akan mengevaluasi warna, kualitas, mutu, dan tingkat keberhasilan pil. Mereka kemudian akan mengirimkan peringkat yang sesuai. Hasil akhir akan menjadi jumlah poin dari kedua babak. 50 peserta teratas akan mendapatkan seribu tempat yang sesuai. Tempat pertama dalam pertemuan besar penempaan pil ini akan mendapat kesempatan untuk memasuki pagoda susunan pil. Setelah Huan Taiping selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari lengan bajunya dan mendarat di alun-alun yang luas. Alun-alun itu dibagi menjadi dua area oleh dua sinar cahaya. Salah satu area berukuran beberapa ratus meter persegi. Area itu memiliki permukaan menonjol sepanjang 3 meter dan 13 titik. Area lainnya berukuran beberapa ribu meter persegi. Ada perapian di area ini. Huan Taiping tahu bahwa area ini seharusnya menjadi tempat kompetisi alkimia agung. Kali ini, ada total 13 juri. Selain aku, 12 juri lainnya semuanya adalah alkemis eternal tier yang berpengalaman. Mereka adalah elit sejati dari pil array Immortal Alliance. Huan Taiping tidak berekspresi. Setelah dia selesai berbicara, 12 alkemis berjubah lebar berjalan keluar dari alun-alun. Mereka masing-masing duduk di altar utama, membiarkan kursi tengah kosong. Itu adalah kursi Huan Taiping. Alkemis yang punya token spot, silakan masuk. Huan Taiping membuka mulutnya sekali lagi. Tak lama kemudian, sejumlah besar sosok muncul di sekitar alun-alun. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Zuawan dengan santai memilih tempat terpencil dan duduk bersila seperti biksu tua. Pandangannya tertuju pada obat-obatan suci yang telah disiapkan di atas panggung batu di depannya. Itu adalah tiang bambu hitam pekat. Lebarnya lebih dari 3 kaki dan 10 inci. Permukaan tiang bambu itu berwarna putih keabu-abuan seperti batu. Kelihatannya seperti tiang bambu yang diukir dari batu. Bambu kulit besi berat. Zuawan tampak terkejut. Bambu kulit besi berat ini tidak terlalu bermutu tinggi. Itu hanya obat suci tingkat mendalam. Namun, kulit bambu kulit besi berat ini sangat tebal. Itu adalah obat suci yang paling sulit dimurnikan di antara semua obat suci tingkat mendalam. Bahkan lebih sulit untuk dimurnikan daripada banyak obat-obatan suci eternal tier. Bahkan banyak alkemis eternal tier mengalami sakit kepala karena bahan obat suci ini. Setelah menemukan bahwa obat suci yang akan dimurnikan sebenarnya adalah bambu kulit besi berat, ekspresi banyak alkemis berubah jelek. Kalian hanya punya waktu enam jam. Setelah enam jam berlalu, kalian semua akan berhenti. Pada saat itu, saya dan para juri akan menyiapkan barisan besar untuk menguji kemurnian. Pada saat itu, kalian akan diberi peringkat berdasarkan kemurnian. Huan Taiping tidak peduli dengan ekspresi pahit dari banyak kultifator. Setelah selesai berbicara, dia mulai menghitung mundur. Banyak alkemis tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit. Mereka mengeluarkan tungku pemurnian, menyalakan api suci, dan mulai memurnikan selangkah demi selangkah. Setelah Zhuawan mengamati bambu kulit besi berat beberapa saat, dia tidak ragu untuk mengeluarkan kura-kura kaisar pil. Setelah memaksanya untuk memuntahkan api sucinya, dia mulai berkonsentrasi pada pemurnian. Api suci penyuk kaisar pil diciptakan untuk memurnikan pil. Jauh lebih kuat daripada api suci Zhuawan. Selain itu, kulit bambu kulit besi berat terlalu tebal. Zhuawan tidak berani ceroboh. Tiba-tiba alun-alun itu menjadi jauh lebih sunyi, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derak api ilahi. Banyak kekuatan mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pemurnian alkemis mereka masing-masing. Mereka semua berharap alkemis mereka bisa mendapatkan hasil yang baik di babak pertama. Di fraksi pedang tai sui, ekspresi Jiang Mo tidak terlihat begitu baik. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang bambu kulit besi berat. Alkemis kelas mendalam biasa tidak memiliki cara untuk memurnikan obat suci ini. Bahkan bagi alkemis kelas abadi, bambu kulit besi berat merupakan tantangan besar. Jiang Mo sangat yakin bahwa tiga alkemis yang ditemuinya kali ini kemungkinan besar akan tersingkir di babak pertama. Mereka tidak punya harapan untuk masuk ke babak kedua. Siakin Fan, yang berdiri di samping tetua agung, wajahnya pucat. Dia melihat Zhuawan muncul di alun-alun, tetapi dia tidak bisa merasa senang. Dia juga tahu tentang bambu kulit besi berat. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan alkemia Zhuawan bagus, dia tahu bahwa keterampilan alkemia Zhuawan seharusnya tidak berada di tingkat abadi. Namun bagi para alkemis di bawah level abadi, bambu kulit besi berat merupakan masalah yang tidak dapat diatasi. Tidak mungkin untuk dipecahkan. Pertanyaan putaran pertama akan mengeliminasi semua alkemis di bawah tingkat abadi. 2809 Peringkat Jiang Mo merasa kesal. Dia melirik Siakin Fan dan berkata dengan dingin, Nona Xia, di mana alkemis yang kamu temukan? Bukankah kamu mengatakan dia pasti akan masuk 50 besar? Biarkan aku melihat orang macam apa dia. Siakin Fan tampaknya tidak mendengarnya. Dia berdiri di sana dengan linglung. Senyum pahit di wajahnya membuktikan bahwa dia juga tidak tenang. Melihat Siakin Fan tidak menjawab, Jiang Mo menjadi marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Siakin Fan, aku bertanya padamu. Apakah kamu tuli? Sang tetua tertinggi menatap Jiang Mo dengan dingin dan berkata, Pelayan Jiang, saat hasil putaran pertama keluar, kita akan tahu siapa kultifator terakhir yang mewakili fraksi pedang tai sui kita. Jiang Mo mendengus dingin setelah tetua agung berbicara. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana dia harus menggunakan alasan yang tepat untuk menghukum Siakin Fan setelah pertemuan besar pil ini berakhir. Identitas Siakin Fan sebagai putri dari Master Sekte selalu menjadi duri dalam dagingnya. Dia tidak sabar untuk menyingkirkannya. Waktu terus berjalan, dan alun-alun dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Banyak alkemis yang berpartisipasi berkonsentrasi pada pemurnian bambu kulit besi berat di tangan mereka. Wajah Zuawan menjadi jelek saat dia terus memurnikan bambu. Kesulitan dalam memurnikan bambu kulit besi berat berada di luar dugaannya. Dua jam telah berlalu, dan dia baru memurnikan sekitar 50% darinya. Terlebih lagi, semakin jauh ia memurnikannya, semakin keras pula hasilnya. Zuawan memperkirakan bahwa setelah enam jam, ia hanya akan mampu memurnikan 90% darinya. Sejak Zuawan menjadi seorang alkemis, tingkat resisi pemurniannya tidak pernah lebih rendah dari 90%. Sebagian besar waktu, tingkat resisinya di atas 99%. Hari ini adalah tingkat resisi penyulingannya yang terendah. Zuawan merasa khawatir. Dengan tingkat resisi penyulingan yang rendah, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama di babak pertama. Hati Zuawan dipenuhi dengan tekanan. Dia tidak berani ceroboh. Dia berkonsentrasi dan mengendalikan api ilahi untuk terus memurnikan esensi bambu kulit besi berat. Bersamaan dengan bunyi bel di kejauhan, enam jam itu akhirnya berakhir. Para alkemis yang masih memurnikan di alun-alun menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Zuawan merasa sedikit tidak berdaya. Dia memadamkan api suci dan melihat cairan obat di tungku pemurnian, sedikit mengernyit. Dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk memurnikannya, tetapi pada akhirnya, resisi ekstraksi hanya mencapai 90%. Zuawan sangat tidak puas dengan hasil ini. Itu juga merupakan hasil terburuk yang pernah dicapainya dalam proses pemurnian. Jika Anda memberi saya dua jam lagi, saya mungkin dapat terus memurnikannya dan mencapai kemurnian lebih dari 99%. Zuawan diam-diam menggelengkan kepalanya. Hatinya penuh penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia telah mencoba yang terbaik. Huan Taiping berdiri dari panel juri dan mengamati alun-alun. Suaranya yang nyaring dan jelas terdengar saat dia berkata, enam jam telah berlalu. Babak pertama dapat dianggap telah berakhir. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi hasil dari berbagai alkemis. Sambil berbicara, Huan Taiping mengeluarkan sembilan bendera formasi dan melambaikannya, mendirikan formasi yang cukup besar di depan alun-alun. Susunan ini untuk mengevaluasi hasil pemurnian setiap orang. Susunan ini dapat mengevaluasi poin hasil pemurnian setiap orang secara adil dan memberikan peringkat yang sesuai. Huan Taiping menunjuk ke susunan yang baru saja didirikan dan melanjutkan, setiap orang dapat mengumpulkan sebotol kecil cairan ekstraksi dan menaruhnya di susunan ini. Setelah Huan Taiping selesai berbicara, para alkemis di alun-alun mengeluarkan botol giok. Setelah mengambil botol kecil dari masing-masing tungku pemurnian, mereka meletakkan cairan ekstraksi masing-masing ke dalam susunan. Ketika semua cairan ekstraksi milik para alkemis dimasukkan ke dalam susunan, susunan itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian, di udara alun-alun, sebuah proyeksi besar diproyeksikan. Pada proyeksi itu, peringkat satu demi satu perlahan muncul, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berbagai kekuatan di luar alun-alun juga menatap tajam ke arah proyeksi itu. 3.790, An Hao dari Sekte Hengshian, kemurnian 11%. Ketika nama An Hao muncul di layar, seorang alkemis berwajah hitam di alun-alun pergi dengan sedih. Jelas, orang yang berinisiatif untuk pergi adalah An Hao ini. 3.789, Chen Wu dari Sekte Beladiri Ekstrim, kemurnian 12%. 1.355, Liu Xin dari Sekte Putih Luas, kemurnian 32%. Karena semakin banyak nama yang muncul di proyeksi, semakin banyak pula kultifator yang meninggalkan alun-alun. Banyak kekuatan di sekitar alun-alun menunjukkan ekspresi kecewa. Jelas, itu berarti bahwa semua alkemis mereka telah tersingkir. Jiang Mo dari Sekte Pedang Taesui memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Ketiga alkemis yang diundangnya semuanya berada di luar peringkat seribu teratas. Ini juga berarti bahwa Sekte Pedang Taesui miliknya tidak memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dari lembah pengobatan ilahi kali ini. Sungguh sial, sepertinya pertemuan pembuatan pil ini sia-sia. Jiang Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara pelan. Para murid Sekte Pedang Taesui di sekitarnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka takut jika mereka mengucapkan sepatah kata lagi, mereka akan membuat Jiang Mo marah. Siakin Fan, alkemis yang kamu undang juga tersingkir, kan? Fan. Kuota yang kau curi itu sangat penting. Aku sudah menghubungi seorang alkemis tingkat abadi dan berencana untuk memberikan kuota terakhir kepada alkemis itu. Jika kita mendapat bantuan dari alkemis tingkat abadi itu, Sekte Pedang Taesui kita akan memiliki peluang besar untuk masuk dalam 50 besar. Namun sekarang, karena keegoisanmu, Sekte Pedang Taesui kita gagal mencapai kesuksesan. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada kakak senior san saat kita kembali. Jiang Mo menatap dingin ke arah Siakin Fan yang tidak jauh darinya. Dia melampiaskan semua amarahnya pada Siakin Fan. Murid-murid Sekte Pedang Taesui lainnya tidak berani berbicara. Bahkan Tetua Agung pun terdiam. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Jiang Mo dapat mengundang seorang alkemis tingkat abadi, memang salah Siakin Fan karena dia mencuri kuota dan memberikannya kepada orang lain. Sekalipun mereka tahu bahwa Jiang Mo memutarbalikan fakta dan membesar-besarkan fakta, Siakin Fan sudah tertangkap oleh Jiang Mo. Siakin Fan tidak bisa membantah hal ini. Tetua Agung juga tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jiang Mo benar. Jika dia mengatakan apa-apa, dia akan dituduh oleh Jiang Mo. Siakin Fan melirik Jiang Mo dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, alkemis yang kupilih belum tersingkir. Selain itu, dia telah masuk dalam seribu teratas. Namanya belum muncul. Jiang Mo tertegun. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Siakin Fan, apakah kamu masih mencoba untuk berdebat? Apakah Anda masih berpikir bahwa alkemis yang Anda pilih dapat masuk 50 teratas? Kamu masih bermimpi? Bukan. Siakin Fan bahkan tidak melihat ke arah Jiang Mo. Dia membalas, Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Alkemis yang kupilih bernama Zua Wen. Peringkatnya sekarang berada di angka 900-an. Tapi aku belum melihat namanya muncul di proyeksi. Ini berarti peringkat Zua Wen berada di atas ini. Saya punya firasat bahwa dia bisa masuk 300 teratas di babak pertama dan melaju mulus ke babak kedua. Ketika Siakin Fan mengatakan ini, para kultifator sekte Pedang Tai Sui tanpa sadar melihat proyeksi itu. Setelah mencari beberapa kali, mereka memang tidak dapat menemukan nama Zua Wen. Secerca harapan muncul di hati mereka. 2.810. Perhatian. Penatua tertinggi melihat proyeksi itu beberapa kali. Setelah memastikan bahwa nama Zua Wen tidak ada di sana, dia menganggup dalam hati. Dia berharap dapat melihat Zua Wen yang disebutkan Siakin Fan ini. Dia sangat jelas bahwa jika alkemis yang ditemukan Siakin Fan dapat masuk 300 teratas, atau bahkan 50 teratas, masa depannya akan luar biasa. Jika Siakin Fan mampu menggaet seorang alkemis jenius seperti itu, otoritasnya di fraksi Pedang Tai Sui akan jauh lebih besar. Dia tidak akan ditekan oleh San Cheng Suan. Jiang Mo mengerutkan alisnya, kilatan cahaya melintas di matanya saat dia mencibir dingin, anjing apa yang kentut, Zua Wen. Ku rasa kau mengarang nama itu. Ku rasa kau tidak dapat menemukan seorang alkemis, jadi kau menyembunyikan tanda masuk. Sekarang kau membual di hadapanku. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Saat hasilnya keluar, Anda akan tahu apakah saya sedang membual atau tidak. Siakin Fan terlalu malas untuk memperhatikan Jiang Mo. Matanya yang indah terpaku pada proyeksi itu. Dia berharap Zua Wen akan masuk 300 besar. Paling tidak, dia akan mampu menekan Jiang Mo dalam kompetisi pil dan membuat orang menjijikan ini terdiam. Kau berbohong pada dirimu sendiri. Jiang Mo mencibir dengan jijik. Matanya juga terpaku pada proyeksi itu. Di permukaan, dia tampak meremehkan Zua Wen. Dia bahkan percaya bahwa Zua Wen dibuat-buat oleh Siakin Fan. Namun, ketika dia melihat ekspresi Siakin Fan, dia merasa sedikit gugup. Jika Siakin Fan benar-benar menemukan seorang alkemis yang kuat, itu bukan hal yang baik untuk vaksinya. Bagaimanapun, tidak mudah bagi vaksinya untuk menekan vaksi Siakin Fan dengan tegas. Jika seorang alkemis yang kuat bergabung dengan vaksi Siakin Fan, mungkin saja vaksi Siakin Fan dapat bangkit kembali. Ketika memikirkan kemungkinan ini, Jiang Mo berharap Zua Wen akan muncul lebih cepat. Atau mungkin, Zua Wen adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh Siakin Fan. Saat peringkat pada proyeksi semakin dekat, jumlah alkemis di alun-alun semakin berkurang. Para alkemis yang tersingkir semuanya meninggalkan alun-alun. Saat dia semakin dekat dengan posisi ke-300, Siakin Fan menjadi semakin gugup. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak menyangka Zua Wen begitu kuat sehingga dia bisa menduduki peringkat tinggi di babak pertama. Dia sudah mendekati posisi ke-300, tetapi nama Zua Wen masih belum muncul di proyeksi. Tempat ke-301, Nie dari Storem Valley. Kemurnian, 52 persen. Setelah tempat ke-301 dilaporkan, seorang pria parubaya berjubah hitam mendesah pelan dan matanya mereduk. Setelah itu, dia meninggalkan alun-alun. Harus dikatakan bahwa Nie ini benar-benar tidak beruntung. Dia hanya kebetulan berada satu tempat jauhnya dan tersingkir begitu saja. Di sekte pedang Taisui, Siakin Fan menutup mulutnya saat melihat nama ke-301. Dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa alkemis yang dipilihnya telah masuk 300 besar. Setelah melewati babak pertama, dia bisa memasuki babak kedua kompetisi. Tetua tertinggi yang berdiri di samping Siakin Fan juga menunjukkan fluktuasi langka di matanya. Dia tahu bahwa alkemis yang dipilih Siakin Fan kali ini benar-benar tidak sederhana. Para kultifator lain dalam tim sekte pedang Taisui juga diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya para alkemis dari sekte pedang Taisui tidak tersingkir di babak pertama. Ini tidak terlalu memalukan. Di sisi lain, Jiang mau mengerutkan kening. Wajahnya tampak tidak terlalu baik. Jelas, dia tidak menyangka bahwa alkemis yang dipilih Siakin Fan akan begitu luar biasa sehingga dia bisa masuk 300 teratas. Ini membuatnya merasakan krisis. Pada saat yang sama, jejak niat membunuh melintas di matanya. Pada saat ini, 300 alkemis yang tersisa di Alun-Alun jauh lebih santai. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil memasuki 300 teratas, jadi mereka tidak sekawatir di awal. 300 alkemis yang telah santai mulai mengamati alkemis lainnya. Mereka tahu bahwa alkemis lain yang hadir akan menjadi pesaing kuat di babak kedua. Zuawan berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia yakin akan mendapatkan tempat pertama di babak pertama. Tempat ke-301 di babak pertama hanya memurnikan bambu kulit besi berat hingga kemurnian 52%. Namun, Zuawan telah memurnikannya hingga kemurnian 90%. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Zuawan benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama di babak pertama. Tempat ke-300, Lin Siye dari Thunder God Park. Kemurnian 51,3%. Ketika tempat ke-300 diumumkan, semua orang di tim Thunder God Park menghela nafas lega. Bahkan Lei Zixuan, yang berada di depan tim, menunjukkan sedikit senyuman. Lin Siye adalah satu-satunya alkemis abadi di antara tujuh alkemis yang dikirim oleh Thunder God Park. Dia juga merupakan alkemis terkuat yang dikirim oleh Thunder God Park. Meskipun hasil Lin Siye di babak pertama hanya cukup untuk masuk ke babak kedua, yang tidak ideal, ia telah berhasil. Selama penampilannya di babak kedua lebih baik, masih ada harapan baginya untuk masuk ke 50 besar. Saat nama Lin Siye diumumkan, Zuawan meliriknya tanpa sengaja dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tidak asing dengan Lin Siye. Ketika dia dibawa ke Dewa Petir oleh Lei Zixuan, dia telah melihat Lin Siye. Namun, saat itu, Lin Siye sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Dia meremehkan Zuawan dan bahkan tidak mau berada di kabin yang sama dengan Zuawan. Oleh karena itu, Zuawan ditempatkan di kabin yang lebih rendah. Menurut pendapat Zuawan, Lin Siye paling-paling adalah seorang alkemis abadi biasa. Dengan level Lin Siye, Zuawan merasa sangat sulit baginya untuk masuk ke 50 besar konferensi peracikan pil ini. Peringkat pada proyeksi terus maju dan banyak master pil kelas abadi yang sudah cukup terkenal muncul dalam proyeksi. Selain itu, 300 alkemis yang tersisa pada dasarnya adalah alkemis abadi. Banyak dari mereka yang saling mengenal dan mengenal satu sama lain dengan baik. Namun, ada satu orang yang menonjol, dan itu adalah Zuawan. Zuawan jelas merupakan orang asing di antara 300 alkemis ini. Ini adalah pertama kalinya yang lain melihat Zuawan. Yang menarik perhatian semua orang bukanlah karena Zuawan adalah orang asing, tetapi karena aura alkemia Zuawan tidak kuat. Aura itu lebih lemah daripada para alkemis eternal di sekitarnya. Orang ini tampaknya bukan seorang alkemis abadi, tetapi seorang alkemis tingkat mendalam. Bagaimana dia bisa masuk dalam 300 teratas? Siapa lelaki ini? Apakah Anda sudah tersingkir? Mengapa Anda masih di sini? Apakah Anda mencoba untuk menambah jumlah peserta? Petik 2 Petik 2 Para alkemis di sekitarnya sedang berdiskusi dan memperhatikan Zuawan. Pandangan Lin Sye juga tertuju pada Zuawan. Seketika, dia sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa alkemis tingkat mendalam ini agak familiar. Lin Sye berpikir sejenak dan akhirnya teringat pada alkemis tingkat mendalam ini. Bukankah alkemis ini adalah alkemis takdir surgawi yang dibawa Lei Zixuan kepada Dewa Petir? Dia ingat bahwa Lei Zixuan memanggil orang ini dengan sebutan alkemis Zuo pada waktu itu. Baru sebulan lebih, tetapi tingkat alkimia alkemis Zuo telah meningkat lagi dan mencapai tingkat mendalam. Terima kasih telah menonton!